Aksi solidaritas untuk korban gempa bumi di Cianjur terus dilakukan di sejumlah daerah. Di Cirebon, Jawa Barat, penyanyi panturah hingga aksi polisi berjoget dihadirkan untuk menarik minat warga berdonasi. Sementara itu di Jember dan Gresik, Jawa Timur, polisi hingga para pelajar mengelar doa bersama dan mengirimkan bantuan bahan pokok. Aksi polisi berjoget ini dilakukan untuk menarik perhatian warga yang melintas di depan Mapo Resta, Cirebon, Jalan Dewi, Sartika, Cirebon, Jawa Barat. Selain aksi polisi berjoget juga terdapat penyanyi panturah, Diana Sastra hingga musisi asal Cirebon, Cepi Oi. Aksi ngamen bareng peduli Cianjur ini pun membuat banyak warga yang melintas terketuk hatinya untuk berdonasi membantu para korban gempa. Dalam satu hari jumlah donasi yang terkumpul senilai 12 juta rupiah. Rencananya aksi ngamen bareng ini akan dilakukan hingga Jumat mendatang. Sementara itu ngamen bareng peduli Cianjur ini merupakan kolaborasi antara IJTI Cirebon Raya dengan Poresta Cirebon. Joget pertama di Asastra untuk menarik dominasi dana buat ke pencana Cianjur. Tengaja supaya masyarakat itu peduli terhadap kita yang untuk menyumbang. Ini spontanitas atau gimana Pak? Langsung spontanitas saya panggil. Itu joget apa Pak? Joget-joget Bopoho, joget Kucing Pabok. Itu memang hobinya patut itu? Ya, memang hobi saya. Selain ngamen bareng, banyak anggota Polres Cirebon juga turut berdonasi di posko peduli Cianjur. Nantinya semua hasil donasi akan diberikan langsung kepada para korban bencana di Cianjur akhir pekat mendatang. Polers Jember mempersiapkan berbagai macam sembako dan obat-obatan untuk disalurkan kepada para korban gempa Cianjur. Bantuan ini selanjutnya akan diserahkan kepada Polres Cianjur untuk dibagikan kepada para korban gempa. Menyiapkan bantuan beberapa sembako, ada satu ton beras nanti yang kita kirimkan, kemudian ada sarden, ada 75 dus mie instan yang nanti bisa mudah untuk dikonsumsi oleh warga. Selain itu kita juga menyiapkan beberapa bahan kebutuhan pokok sehari-hari yang dibutuhkan. Ini akan kita truping semuanya nanti ke Polres, supaya nanti Polres Cianjur bisa mengatur untuk distribusinya. Sementara Polres Jember juga bersiap mengerahkan anggota ke lokasi bencana jika dibutuhkan. Ratusan siswa SMP Mualimat NU Gersik menggelar tahlil dan salat gaib. Selesai salat gaib, ratusan pelajar menggalang dana untuk korban gempa Cianjur yang menelan ratusan korban jiwa dan korban luka. Penggalangan dana seikhlasnya ini dilakukan dengan membawa kotak kardus berkeliling kelas. Kegiatan salat gaib dan donasi korban gempa Cianjur. Bukan kegiatan ini nanti bermanfaat untuk korban gempa. Kenapa Pak melakukan kegiatan ini Pak? Karena sesama muslim kita wajib membantu apabila ada saudara-saudara kita sesama muslim yang butuh dibantu. Para siswa dan guru berharap upaya yang mereka lakukan dapat sedikit meringankan beban para korban gempa Cianjur. Tim Liputan JTV Jawa Timur dan SMTV Jawa Barat